Oke guys, di video kali ini saya ingin menunjukkan kamu cara exhaust valve clearance bagi engine 4G15 ya, proton wira, oke Untuk exhaust valve ini, pastikan engine dalam keadaan sejuk, oke Dan seperti mana yang kita tahu, di bagian sini, ini adalah exhaust valve ya, ini ada 4 exhaust valve Dan bagian sebelah, ada 8, ini adalah intake valve ya, dan alat-alat yang seperlukan untuk job ini adalah, clickage, screwdriver, dan reset, dan box 17 Dan, command ring 12, oke Dan sebelum kita adjust valve ini, kita turun bawah dan kita tengok, ada satu, ini adalah, click range shop ya Di mana click range shop ini, kita perlu putar ya, kita pusing, dia ada satu marking, kalau kita tengok, di atas ini, dia ada satu marking ya, titik Nah, di mana titik ini, kita perlu pusing ya, kita pusing sampai kita jumpa, penanda T ya, penanda T di bagian bawah TDC ya, top dead center, oke, maksudnya, piston nomor 1 dan nomor 4 dalam keadaan naik ya Nah, jadi ini kita perlu save, dia punya titik, sampai di bagian penanda T ya, barulah kita boleh adjust dia punya valve, oke Dan kita tengok, di mana valve yang kita boleh adjust, nah, nampak, ngam, dan kita tengok, mana valve yang boleh adjust Oke, valve yang kita boleh adjust adalah, exhaust nomor 1 ya, exhaust valve, exhaust valve nomor 1, dan nomor 3, ini kita boleh adjust, oke Ini kita boleh adjust, nah, nampak, oke, mula-mula, kita perlu lose kan dia punya nut, nah, size 12 ya, kita lose, pas itu, kita ambil screwdriver, dan kita putar ya, kita longgar Nah, nampak, dan ini dia punya flag gauge, oke, saya akan set 0.25 mm ya, untuk, ah, exhaust valve, oke, dia punya clearance, dan kita masuk, dan kita ikat balik dia punya screw ya, ah, screw, kita ikat balik dia punya screw Dan kita, ah, kita bisa gisir ya, ah, kita boleh rasa dia punya gisirin ya, jangan terlampau, ah, fit, dan jangan terlampau, ah, longgar, oke Jadi, kita boleh rasa dia punya punya verbess, kadang, tapi kita boleh rasa dia ada gisiran, oke, itu dia punya, ah, setting, oke Nah, jangan terlampau, fit, oke, ok, adai kata terlampau fit, ah, bila kita hidupkan izin ada bunyi, bising lah, ah, bunyi, bahaw, longgar, oke tapi kita tidak boleh terlampau longgaran nampak ini perbedaan ya ini saya sudah adjust nah ini ada fit tadi dia tidak fit dia lus ya longgar tadi ini kita adjust balik Oke itu biasa kita luskan dia punya nut 612 dan kita masukkan flagage dan kita luskan dan kita ikat balik dan bisa kita geser ya Nah kita boleh rasa David sikit itu sudah cukup ya sudah sudah fit-fit begitu kita boleh rasa kita ikat ya tekad yang menyenangkan dan sambil kita ikat yang menyenangkan kita tahan dia punya nah skru ya jangan di bagi dia pusing ke bila sudah siap kita cek ada bersek lah nampak fit-fit cantik dan seterusnya untuk intik buat nih adek seakan set kosong poin 20 mm ya ah nih ada lebih kecil Oke untuk intik bak seperti biasa teluskan dan kita ikat balik kita masukkan dia punya keleks kita kita boleh rasa gisir-geser dia kita beli rasa ya nah punya gisiran telan kau fit dan jangan terlampau lugar Oke itu dia punya caralah semua jenis cerita itu sebab sama juga ya yang menggunakan ah pokok am ya oke nampak Hai nampak Hai nampak kita lengkarkan dan kita nah itulah dia punya cara kita lengkar kan kita ikat putar balik lah oke nampak ini dia punya caralah cara yang mudah dan mudah difahami lah eh dan lepas nih nanti saya sudah habis itu sebab seakan putar balik dia punya ah kita akan putar balik dia punya titik penanda T ya api DC kita cari balik putar satu kali dari barulah kita boleh adjust dia punya banyak bab yang lain Oke bersama juga oke 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 andai katalah abad nih terlampau fit lah kita adjust oke andai kata bab nih terlampau fit efek dia ya adalah Injin susah hidup ya bila kita hidupkan dengan Injin susah hidup lah pagi-pagi itu dia punya efek lah kalau kalau dia punya bab nih terlampau fit oke dan dia punya power Injin pun kuranglah sama juga kalau terlampau Hai kalau terlampau longgar pun sama juga ya cuma produsen ada ada bunyi lah ada bunyi oke oke dan sekarang nih sudah siap nih saya akan putar balik ya dan kecek balik kita cari dia punya titik kita pusing lagi sampai kita jumpa dia punya titik barulah kita boleh adjust balik dia punya bab yang lain ke haji jistok exhaust 2 bab intik empat ya hadirnya sama juga sekarang nih sekarang nih kita akan adjust nombor dua sama nombor empat ya dan mana kalau pula intik nombor lima beranam bu 7-8 ya ini kita perlu adjust lah oke right dan seperti biasa kita adjust oke kita bisa menggunakan video ini kamu faham lah ah ini saya akan menggunakan buku minol lah cara buku minol nah nampak kita luluskan balik dan kita masukkan file case dan kita ikat balik dan kita beskik kita geser-geser ya nah dia punya cara bang itulah dia punya cara ya oke cantik ya ini adjust nombor dua oke sekarang nih saya akan adjust nombor dua dan kita adjust pula di bagian intik ya 4 intik oke tempat tempat nombor dua dan kita ikat balik ya dan kita double cek dan ini yang nombor kedua sudah oke adjust kita masukkan ke luggage alright oke yang kita geser-geser kecun dan yang umur tiga tekad lagi termasukkan ke luggage angkit-angkat balik bisa geser ikat nah nampak besiap dan yang terakhirlah menuju punya terakhir deh hai 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 semoga videonya memberi manfaatlah kepada semua oke dan jumpa lagi lah di video saya akan datang ya dan sekian terima kasih